Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Agung Trita, di konten ini. Nah, di sebelah kiri aku ada Kak Nelza. Hai! Kak Nelza, senyum-senyum ini ada yang lucu ya? Iya, lucu banget. Oke, oke. Itu emang ada suara-suara di belakang, itu emang kita ada penonton di sini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kali ini kita bersama Kak Nelza yang akan menjadi narasumber kita di konten lokal Tak Jadi Soal. Kak Nelza? Iya. Ya, aku tawa duluan Kak Nelza. Aman, Kak? I want no one ya. Ini, Kak. Aku mau nanya, Kak. Apa tuh, Gung? Boleh ya, Kak ya? Boleh. Boleh. Sebelumnya, kita perkenalan dulu, Kak. Boleh, boleh ya, biar perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Perkenalkan ini namanya, Kak. Nama saya Nelza Yesaya. Biasa dipanggil Nelza atau Eca juga. Oke, Eca juga. Tadinya aku mau manggil Kak Eca, tapi ragu. Ragu ya? Iya, nanti dibilang kayak so tau gitu kan. Eh, tau-tanya bener. Bener ya? Iya. Oke. Ini aku ada ngeliat sesuatu di depan kita. Apa ini? Di kiri deh, bukan di depannya. Ini apa, Kak? Ini beberapa contoh kokedama ya. Salah satu teknik menanam dari Jepang yang kita adopsi dengan cara menanam di Indonesia. Jadi ini adalah, bisa dibilang kita ini green product. Soalnya kita tidak lagi menggunakan pot plastik ya. Biasanya kan orang kalau menanam tanaman itu pakai pot plastik gitu ya. Sedangkan kita di sini sama sekali no plastic plastic club nih. Jadi semuanya ini kita pakai bahan yang ramah lingkungan. Jadi ini bahannya dari lumut gitu. Oke, Kak. Sebelum kita bahas lebih dalam nih, Kak. Kalau ini, aku penasaran juga sebenarnya, Kak. Memang aku ini orangnya banyak penasarannya. Iya. Kepo ya? Iya, Kak. Karena kalau penasarannya nggak dijawab, nanti bahaya, Kak. Iya. Jadi nanti mati penasaran. Iya. Kan bahaya, dong. Iya, bener kan? Nah ini aku mau nanya, ini Emily Garden itu berasal dari mana namanya, Kak? Kenapa namanya Emily Garden? Oke. Jadi dulu kebetulan kan aku emang kerja di salah satu media, kan? Beberapa tahun yang lalu. Terusnya aku resign karena aku hamil. Terusnya aku melahirkan, ya kan? Terusnya sambil menyusui ya di rumah, kan? Lagi menyusui itu iseng. Iseng? Iseng membuat sesuatu produk gitu kan. Oke. Kebetulan waktu itu juga kita sempat ke Jepang. Terusnya melihat ada produk. Di sana tuh orang jual yang namanya kokedama gitu. Kokedama di sana itu bener-bener tanaman yang dari lumut dibungkusnya, nggak pakai plastik gitu. Oke. Berarti ini dari lumut juga? Lumut juga. Cuman ya kita bedanya dengan di Jepang. Karena kalau di Jepang kan negaranya dingin ya. Pasti lumutnya dia akan yang seger-seger gitu. Yang hijau. Sedangkan kalau di Indonesia, kita adaptasi nih. Kita lihat inovasinya, kita adaptasi lagi. Kita menggunakan lumut yang berasal dari negara tropis itu sendiri. Oke. Tadi aku sebenarnya sok-sok tahu aja, Kak. Pas Kak bilang tadi di Jepang itu kan dingin ya. Terus aku ucap, ah-ah gitu. Sebenarnya aku nggak tahu di Jepang itu dingin apa nggak. Tapi beneran dingin ya, Kak? Dingin. Jadi si lumutnya itu lebih fresh. Ya, lumutnya lebih fresh. Kalau kita kan emang negaranya tropis ya, lebih kepanas. Jadi kita ini lumutnya banyak-banyak lumut kering yang dari hutan, tropis kita. Tapi itu nggak mempengaruhi kualitas? Nggak, jadi dia cuma sebagai pengganti wadah aja untuk apa, supaya lebih lembab aja gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang tanaman di dalam pot, tapi dibungkus dengan lumut dan ramah lingkungan. Jadi kita mengganti si wadah si pot itu, yang plastik itu, kita ganti dengan wadah yang bener-bener asli dari lingkungan. Boleh-boleh pegang aja. Takut-takut di ini? Oh nggak, kuat ya justru ya. Kuat, kalau ini yang dari lumut yang warnanya agak hitam, ini yang lebih ke coklatnya ya. Oh, aku pikir tadi itu karena belum disiram. Belum, kan? Oh, bukan. Jadi kalau lumut itu macam-macam, ada yang hijau, terusnya ada yang hitam, ada yang ini yang lebih coklat ya, coklat muda. Ada juga yang hijau lumut, Kak. Iya, hijau lumut ya, lumutan ya? Bukan. Ikatan jomblo lumut. Oke, jomblo banget ya, curhat ya. Iketan jomblo imut. Aduh, itu intermedia dulu. Terusnya kita juga, kalau yang kita lakukan inovasinya adalah cara pengikatan talinya. Kalau yang kokedama aslinya itu, di Jepang itu dia hanya lumut, terusnya diplok-plok aja gitu ya, mungkin pakai tali yang tidak terlihat. Sedangkan kalau kita ini, kemarin kita inovasikan pakai kayak ikatan-ikatan, apa ya, alami, rami gitu, lebih alami ya. Lebih, biar unsur Indonesia-nya lebih terlihat gitu. Berarti, aku pikir emang di Jepangnya memang dibungkus dengan tali juga. Tidak, kalau yang aslinya dia benar-benar raw gitu ya, benar-benar lumut. Oh gitu, cuman sudah mulai banyak yang orang berinovasi membuatnya bermacam-macam bentuknya. Kalau kita emang signature-nya dengan si lumut hitam ini sih pertama kali. Oke, ini signature yang pertama. Iya, gitu. Kita taruh lagi, biar dia enggak jet lag. Berarti bisa dibilang, Emily Garden itu lebih fokus ke kokedama atau gimana? Sebenarnya sih dulu pertama saya membuat usaha ya, emang lebih banyaknya orang minta bantuin kita tuh jasa desain. Oh, desain baju. Desain landscape. Karena emang background-nya landscape kan. Biasanya orang minta desainin landscape-nya di rumahnya yang mungkin lahannya tidak terlalu besar kan. Kita kan berangkat dari latar belakang, sekarang di Jakarta, lahan di perumahan itu minim. Terusnya berangkat dari situ orang minta jasa desain landscape, tapi yang pertama lahannya tidak terlalu besar, maintenance-nya gampang gitu kan. Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terusnya ada juga yang minta membuat desainnya tuh di dalam rumah karena lahannya terbatas. Nah ini merupakan salah satu inovasi untuk membawa tanaman yang lahannya terbatas itu ke dalam rumah. Nah jadi jadilah si green product ini gitu. Jadi bring little green to the home lah gitu ya, dengan style yang beda dengan yang lain. Berarti ini bisa dibilang bagian dari si desain tadi lah ya? Iya, tapi dia mempunyai value adalah selain dia ramah lingkungan, tidak pakai plastik, dia punya bentuk yang unik ya. Terusnya selain itu juga perawatannya mudah gitu. Oke, keren-keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah oke, berarti aku mau nanya juga nih Kak, keunikan dari Emily Garden apa sih Kak? Kalau Emily Garden sebenarnya itu namanya Emily itu saya ambil dari nama anak saya ya. Jadi kan dulu kita buat segala macam produk itu di taman, di rumah gitu, tamannya Emily gitu kan ya. Jadi kita buat segala sesuatu dari hal yang kecil dulu, jadi kita mulai aja dulu dari yang kita punya di rumah gitu. Oke. Jadi kita memulainya, sampai berkembang-berkembang, punya studio sendiri, akhirnya baru kita melebarkan. Diferenciasi produknya ada lagi gitu kan. Jadi sekarang selain membuat jasa, green design, terusnya ada green product ya. Jadi si green product dari Emily Garden sebenarnya bukan hanya si Kokedama aja, ada tanaman-tanaman lainnya yang kita inovasikan lagi gitu. Oke, ini aku sampai nggak bisa berkata-kata Kak. Oke. Mengenai, tadi kan kita udah bicara nih Kak, mengenai si Emily Garden, Kokedama, anak. Nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal marketing ya Kak. Oke. Nah, itu aku mau nanya, gimana, apakah Emily Garden memiliki platform atau wadah tersendiri untuk dalam marketing ataupun promosi dari Emily Garden gitu? Oke. Kalau untuk pertamanya kan emang kita jenis produknya itu hanya green design sama green product ya. Cuman dengan berkembangnya waktu kan pasti umur produk itu ada umurnya. Ada umurnya. Jadi kita berinovasi dengan membuat platform baru. Jadi sekarang kita ada tambahan baru yang namanya green block atau green vlog atau green segala sesuatu yang seperti media. Iya, tapi kita keimpinnya go green gitu. Oh ini masih terbarat dalam bentuk produk juga ini? Iya, jadi dalam satu platform kita ada web gitu ya. Oh website. Di dalam website kita itu isinya ada green design ya itu untuk jasa, untuk dekorasi, untuk landscape design gitu-gitu kan. Dekorasi kafe atau dekorasi yang lainnya kita suka mengerjakan itu juga. Terusnya untuk green productnya kita ada si Kokedama, ada bentuk-bentuk vertical garden, terusnya ada terarium dan macam-macam. Oh terarium juga ada? Terusnya ada segala sesuatu yang kita ambil dari taman, kita jadikan makanan, juga ada rencana. Terusnya untuk green medianya atau green blocknya, kita suka liputan juga kayak teman-teman ya. Main-main di taman, melakukan aktivitas di taman juga gitu. Kita buat workshop di sana, kita buat pop-up market kayak bazar juga di sana gitu. Berarti sangat aktif ya kayaknya? Iya, iya. Gencar ya? Kita juga campaign untuk gimana kita traveling dengan tetap menjaga lingkungan, ekoturism kayak gitu ya. Wow. Jadi ya emang pendekatannya lebih ke ramah lingkungan dan produk-produk yang tidak merusak lingkungan. Zero waste. Zero waste, ya gitu lah. Biar keren kebahasanya. Iya, biar keren ya. Biar gak kelihatannya kosong banget lah aku kak gitu. Pokoknya intinya gitu lah. Apa yang soalnya kita kembali ke alam lagi kan ya. Biaran kembali ke laptop kak. Aku beli ke laptop ya, itu cool ya. Cool. Nah, berarti itu ada menggunakan website? Kalau untuk marketingnya, kita sebenarnya saya terus belajar sih. Kita belajar pakai website, belajar pakai Instagram. Terusnya walaupun sekarang udah berubah ya, algorithmnya Instagram. Kita belajar TikTok juga, YouTube. Pasti kalau mau jadi entrepreneur tuh kan kita harus update terus, belajar terus ya kan. Walaupun umurnya gak muda lagi. Cuma kita harus mengikuti perkembangan. Apa sih yang target market kita suka gitu kan. Betulan target market saya ini rangenya 19 sampai kurang lebih 40 lah. Rangenya lumayan luas. Jadi gimana caranya? Berarti aku gak termasuk kak. Kamu berapa umurnya? 17? 17. 9, 2 tahun lagi masuk gitu. Tapi meskipun aku gak termasuk, aku tertarik sih kak. Tertarik ya? Tertarik ya. Cuma 17 gak bisa bohong sih ya. Tampilannya gak bisa bohong. Gak bisa. Gitu lah. Pokoknya intinya ya bagaimana kita terus belajar dan update sih. Kalau mau jadi entrepreneur lah. Nah ini aku, dari tadi kan mataku gak pernah lari nih kak. Dari Pekidama. Bukan maksudnya mau mengambil pulang. Tiba-tiba hilang ya. Iya mau nanya ini kak. Ini kira-kira untuk yang kayak gini nih kak nih. Ini dijual sama ininya kak? Oke. Kalau ini sebenarnya Koke Dama-nya tidak pakai tatakannya juga dia bisa berdiri sih. Oh bisa berdiri. Cuma ini kita buat diferensiasi produknya supaya lebih terlihat menarik aja. Dia dipakaiin tatakannya. Bisa digantung juga ya? Iya bisa digantung dengan makrame. Kalau gak pakai tatakan-tatakan kayu supaya lebih natural. Makrame itu tali-tali gitu ya? Tali-tali yang disimpul-simpul dijadiin dekorasi gitu. Selama ini aku bacanya makrame. Makrame? Lebih kepada ini ya? Sosok Inggris gitu. Ternyata makrame ya? Iya, ternyata makrame ya. Kalau makrame tuh yang di kampus ya? Iya, itu biasanya ke vila-vila gitu kan. Makrame ya? Makrame itu ya? Gitu lah, boleh-boleh ya. Sekarang juga bisa dimakan sih kak makrame. Apa tuh? Makaroni. Makaroni jauh ya? Kejauhan ya? Laper kayaknya dia. Aduh, ketahuan laper. Nah ini untuk yang kayak gini tuh biasanya range harganya berapa gak? Sebenernya range harga kita itu dari yang lumayan di bawah 100 ribu juga ada. Tergantung jenis tanamannya sih sebenernya. Oh iya tergantung jenis tanamannya. Aku, nah ini dia. Untung diingetin. Iya. Emang tanaman apa aja kak yang dipakai? Nah karena kita biasanya si kokedama ini banyak digunakan untuk dekorasi di dalam ruang. Jadi kita menggunakan tanaman yang disesuaikan. Jadi kita menggunakan tanaman indoor. Tanaman yang tidak membutuhkan pencahayaan terlalu banyak gitu. Iya. Kan kalau untuk kokedama ini sih idealnya dia bisa disiram seminggu sekali aja kan. Seminggu sekali. Iya jadi kalau untuk penyiramannya mungkin bisa saat di weekend nih ya kan. Kan orang kerja di Jakarta sibuk nih. Senin sampai Jumat di kantor gak sempat nyiram. Sibuk parah sih. Iya hari Sabtu dia bisa siram si kokedama ini gitu. Kalau untuk tanamannya sendiri bisa dari kaktus, sekulen, terusnya tanaman-tanaman berdaun indah bisa semua. Berdaun indah. Kalau kayak apa anggrek bulan gitu bisa kan? Bisa sih bisa aja. Tapi itu. Kita juga buat anggrek. Sebenarnya kita bisa buat apa aja di kokedamain. Kan dia sebenarnya pengganti wadah, pengganti pot aja ya. Oh iya benar ya. Jadi bisa segala macam tanaman. Oh iya iya iya. Aku gak enak nih nanyanya. Apa? Tapi boleh kan nanya lagi? Apa sih? Aku mau nanya. Selama Kanelza berjalan nih membangunnya dari 2016 ya kata dia? 2016 ya. 2016 sampai sekarang itu pernah mendapati kendala. Yang sangat-sangat berkesan gak kak? Sampai sekarang tuh masih inget gitu. Terus ada solusinya kah? Sebenarnya sih kalau kita buat usaha itu pasti kendalanya ada ya. Apalagi kita berhubungan langsung sama customer. Ya kan? Menghadapi orang itu pasti kan setiap orang beda-beda gitu kan. Kalau dari kita sendiri sih, pasti kita pengen memberikan yang terbaik ke customer kan. Cuman kan biasanya tastenya itu beda gitu. Ya bagaimana kita beradaptasi sih dengan tastenya mereka. Cuman ya kita sudah ada pakem kita seperti ini gitu. Oh tiba-tiba ada minta yang kotak gitu ya? Ada sih permintaan. Ada kan? Tapi kan gak masuk akal ya. Nanti susah gitu bentuknya. Ya paling bagaimana menjembat aninya sih. Oke oke. Itu kendala yang paling. Bintang, apalagi. Banyaknya kalau aneh-aneh. Ya kan susah ya buatnya ya. Kalau dari kokedamanya sendiri. Aku mungkin bisa kasih masukan buat. Apa tuh? Mungkin beli cetakan kali ya. Cetakan. Gak bisa berdiri ya masalah ya. Gak bisa kak. Tapi bintangnya bintang laut. Tiduran. Apalagi keluar kemana-mana gitu. Tiduran kayak gini. Kalau kayak gini emang susah. Tiduran gitu. Beli cetakan. Nanti aku. Jadi coklat nanti. Kurang besar. Ya kan? Ya emang ada aneh-aneh aja ya kan? Iya. Terusnya. Ya paling dari segi perawatan. Biasanya orang seneng melihatnya aja kan. Cuman dia belum bercommitment. Tadi yang kita bilang kan. Harus ada adopsinya ya. Memang perawatannya se... Biasanya kan ada orang yang. Mungkin dia menganggap ini kayak plastik. Atau bagaimana ya. Kan cantik gitu. Udah abis itu lupa gitu. Nyiramnya lupa. Oh cuma nyiram doang ya? Nyiram. Dan dia juga harus dipupuk. 6 bulan sekali. Ya kayak punya anak gula aja ya. Anak anjing gitu. Tapi ini kita taneman gitu. Masih pupuknya gimana Kak? Direndam sama sih. Direndam. Kan ini penyiramannya kita masukin dalam kayak wadah. Tinggal direndamkan ya. Selama 1 menit gitu. Sampai airnya meresap. Kalau pupuknya kita masukkan pupuk cair aja 6 bulan sekali. Itu ada di ini lah ya. Biasanya kita kasih kayak cara perawatannya gitu sih. Ada di e-commerce lah ya? Iya. Cuman kadang-kadang kan orang yang terlalu sibuk mungkin kerja sampai lupa. Ah mati gitu. Padahal... Nanti kita bisa lah Kak kerjasama Kak. Nanti aku bikin alat otomatis penyiramannya. Iya ya. Disuntik gitu ya. Ya gitu lah ini kendalanya ya. Berarti kendalanya itu yang paling sering lah mungkin terjadi ya Kak ya. Solusinya berarti cuma menjembatannya aja gimana cara? Ya lebih kepada memberi pengetahuan ya. Penjelasan. Cuman kan bukan 1-2 orang yang bertanya ya ratusan. Jadi kita harus sabar sih. Itu ada yang sampai kayak aku gak mau. Aku maunya kayak gini. Ada yang udah rusak. Minta dibalikin lagi nih. Tolong dibenerin kayak semula. Ya ada aja pokoknya. Kalau kayak gitu misalnya gimana? Ada biayanya Kak? Ada sih. Cuman masalahnya tanamannya udah keburu mati ya kan? Bisa dibilang dia kayak telat. Mending beli baru sih. Telat. Iya. Telat disiram. Udah layu kan susah kalau mau membalikin lagi. Cuman kalau masih ada yang setengah mati gitu ya. Kita ada sih kayak ngasih dia pelayanan kayak karantina. Kita rapihin lagi gitu masih. Oke. Nah ini kita balik lagi deh ke soal marketing deh. Aku udah di kepikiran habis Kak Nelza ngomong pelayanan. Tadi kan salah satu pelayanannya tuh merawat dia ya? Jadi misalnya orangnya gak bisa merawat nih. Aku minta tolong dirawat gitu. Iya ada yang mau pergi gitu ya. Keluar negeri nitip dong gitu. Berapa minggu bisa juga sih. Kita pernah. Hampir kayak kucing ya? Iya kan dia balik hidup ya. Kayak kucing kayak anjing gitu ya. Jadi ya kita taruh dulu. Kita rawat. Walauper udah. Kayaknya kalau dirasak gila sudah gak bakal survive ya. Cuman dia berusaha lah bagaimana dirawat lagi. Ya seperti itulah. Kayaknya aku harus punya satu nih. Boleh boleh boleh. Ini coba ya. Kalau mati awas ya. Seru buat tuh. Soalnya kan aku kan ngedit video kak. Bisa taruh di dekat laptop ya. Dekat laptop. Jadi si energi jahat dari laptop itu ditarik namanya. Bener. Serius? Iya. Iya bener. Mengurangi. Terusnya polusi-polusi udara. Kalau rumah nih rumah baru yang baru dicet gitu ya. Kalau kita taruh tanaman-tanaman kayak gini. Dia bisa menyerap bau cet yang kurang enak gitu. Tapi dia gak rusak di tanamannya justru. Enggak. Dia kan emang mengisap zat-zat itu kan. Ih keren banget. Iya emang kayak gitu. Untuk tanaman ini ya kak ya. Ini kadarnya lebih tinggi. Ini juga bisa sih. Cuman kadarnya gak setinggi dia. Ya emang aku kurang pengetahuan tentang tanaman ya. Jadi mohon maaf. Nah ini nih kak. Yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman kita yang lagi nonton di luar sana. Ini mungkin kita mau share lagi lah. Kan sebelumnya kita udah pernah liput kak. Jelas juga kak. Beberapa hari wang lalu. Nah kita mau minta share lagi nih saran. Untuk para wira usaha-wira usaha muda di luar sana. Yang ingin memulai bisnis ataupun yang sedang running deh. Oke. Benda di sana kak. Kalau saran dari saya untuk anak-anak muda. Atau siapapun yang lagi mau mulai bisnis. Ya kan. Coba mulai aja dulu ya. Tentunya harus kita analisa pasar dulu. Apa yang dibutuhkan pasar nih. Kita buat produk kalau bisa menjadi solusi untuk kebutuhan pasar. Kita harus membuat inovasi. Harus kreatif. Dan pintar mencari peluang pastinya ya kan. Oke mencari peluang. Jadi kita bisa membaca peluang apa nih yang market lagi butuhkan. Gitu. Terusnya kita mulai aja. Jangan hiraukan guru-guru pengen cepat-cepat dapet cuan. Tapi gimana menciptakan suatu produk yang mempunyai value. Yang menjadi jawaban untuk kebutuhan masyarakat. Intinya itu sih. Mempunyai value ya kak ya. Iya. Jadi ketika orang membeli itu gak hanya sekedar dapat produk. Tapi ada lagi ini lainnya. Apa sih value dari produk kamu? Gitu kan ada. Contoh ke kedama nih kak. Iya. Contohnya kalau saya kan bikin produk value-nya. Yang pertama go green. Ya kan anti plastik. Terusnya. Apa namanya. Penyiramannya. Dikit. Ya kan. Memberikan solusi. Yang ketiga. Baik juga untuk kita. Untuk lingkungan. Ya kan. Bisa mengurangi radiasi dan lain sebagainya. Oke. Keren banget. Tepuk tangan dong. Intinya sih sebenarnya kalau kita udah bisa ngasih solusi. Atau inovasi baru ke masyarakat. Nanti cuan itu yang akan ngikutin kita. Jadi. Jadi jangan kembali kan kita kejar cuan ya. Nanti cuannya ngejar kita gitu. Oh iya iya iya. Nanti ibarat kata tuh ibarat kata. Ibarat kata tuh kita menjawab solusi orang-orang gitu ya. Iya. Kita menjadi yang terbaik aja. Nanti orang ikutin kita. Oke. Keren-keren. Keren-keren. Ini emang luar biasa ya. Guys. Beda ya mindsetnya. Beda gitu. Mindsetnya ya. Pegawai. Iya. Pegawai. Sama dengan pengguna usaha. Pengguna usaha gitu ya. Nah itu. Yang terakhir nih kak. Harapan. Harapan Emily Garden atau kan Elza sendiri. Dengan hadirnya ruang publik. Yang dapat menunjang kegiatan wira usaha. Produk lokal khususnya. Kalau dari saya sendiri harapannya. Kebetulan kita emang lagi explore. Untuk lebih mendekat ke ruang luar. Di ruang bangunan masif ya. Terutama kayak taman. Kayak ekoturism. Kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita lebih dekat dengan alam gitu. Apalagi sekarang pandemi kan. Kita banyak berkegiatan. Kalau di ruang luar. Apa? Ruang. Ruangan tuh pasti lebih nyaman. Kalau di taman. Di outdoor. Harapan dari saya sih. Sebenarnya Emily Garden ini bisa support akan. Campaignnya. Negara kita ya. Sekarang kan emang lagi dimana-mana. Memperbanyak taman. Lebih banyak ruang terbuka. Supaya juga bisa mengurangi. Saya lagi ngetrend lagi tuh apa tuh Gung? Apa tuh? Mental-mental apa itu? Anak muda zaman sekarang. Mental health. Mental illness atau apapun ya. Mental illness ya. Dengan kita main ke taman kan lebih senang. Iya ya ya. Daripada pusing di kamar nangis-nangis. Lebih banyak foto-foto selfie di taman gitu kan ya. Salah satunya juga Koke Dama atau produk-produk kita. Ingin sih bisa support kegiatan yang ada di ruang terbuka. Jadi harapannya bisa ikut workshop. Mungkin bisa diperbanyak juga ya. Ikut talk show di tengah taman atau gimana. Seru banget sih. Mengedukasi juga. Ngasih klinik coaching gitu ya. Seru banget. Oke. Biar gak depresi gitu ya di rumah aja gitu. Saya kan kenapa saya jadi kayak gini kak. Oh gitu. Karena saya seringan di tanaman. Tapi buat musik kan. Di taman buat nyanyi. Sambil nyanyi. Jangan dong bu. Galau. Generasi galau ya. Oke kak. Ini semua yang dijelasin oleh kak Nilza itu menurut aku kalau kata anak-anak zaman sekarang itu daging semua. Daging? Daging semua. Stik itu jadi tinggal gimana kita-kitanya nih sebagai anak-anak muda sekarang gimana cara mengolah daging itu. Oke. Bener gak kak? Oke. Iya mau di steak atau mau direndang gitu kan. Atau mau dibikin dendeng gitu ya. Terserah kita kan. Dan semoga teman-teman di luar sana dapat mengaplikasikan dari apa yang telah disampaikan kak Nilza. Dan semoga yang kita kerjakan hari ini atau yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana. Nah ya mungkin kan Nilza mau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang di luar sana kita pastikan talentanya setiap orang beda-beda ya. Bagaimana kita bisa ngembangin talenta itu sehingga talenta kita itu bisa menjadi berkah atau berkat untuk masyarakat gitu ya. Boleh produknya apa aja. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Dari hal yang paling kecil. Oke. Harus tiba-tiba buat perusahaan atau apa mulainya dari rumah dulu. Yang kira-kira kamu bisa menciptakan apa gitu kan. Sehingganya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini penonton ada yang mau? Penonton mungkin ada yang mau ditanyain? Ada lagi? Ada cukup ya? Cukup. Cukup semua. Oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton konten ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili dari Dinas Pertamanan dan teman-teman ataupun Taman Hutan DKI. Mengucapkan terima kasih sebesarnya buat teman-teman semua yang udah support konten ini. Yang udah nonton konten ini juga. Semoga apa yang kita jelaskan ini ataupun apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Stay tuned ataupun tetap di Lokal Tak Jadi Soal. Yeay. Terima kasih.